Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendik Butristek menghadiri acara gelar karya proyek kepemimpinan mahasiswa pendidikan profesi guru, PPG, Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Gelar karya yang berlangsung di Auditorium Mokodompit UHO, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, ini menampilkan berbagai inovasi dan proyek kepemimpinan yang dihasilkan oleh para mahasiswa PPG UHO. Setiap kelompok mahasiswa menampilkan kreatifitasnya dalam berbagai bentuk karya yang memadukan aspek akademik, sosial, budaya hingga makanan lokal. Dirjen GTK, Prof. Nunuk Suryani menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan semangat yang ditunjukkan oleh para calon guru tersebut. Saya sangat bangga melihat karya-karya yang dihasilkan oleh mahasiswa PPG UHO. Ini menunjukkan bahwa para calon guru ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pendidikan yang inovatif dan berdedikasi, kata Prof. Nunuk Suryani. Prof. Nunuk Suryani mengatakan melalui program transformasi PPG, pihaknya menginginkan profesi guru menjadi bermartabat, mulia dan membanggakan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan cara para lulusan nantinya mau menjadi guru yang bekerja di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara, Sultra. Tentu salah satu indikator tercapainya adalah guru-guru menjadi aman dan sejahtera, tuturnya. Prof. Nunuk Suryani menyebut dalam transformasi PPG, pihaknya menyiapkan PPG yang terintegrasi dengan seleksi ASNPPPK. Sehingga para lulusan diharapkan bisa menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, saat menjadi ASNPPPK bisa menjadi sejahtera dengan status kepegawaian yang jelas, dan akan bangga dengan profesinya. Untuk menimbulkan rasa bangga terhadap profesi, pihaknya melakukan akselerasi terhadap sertifikasi guru dengan melakukan transformasi PPG. Akselerasi yang dilakukan adalah dengan mengendepankan kualitas, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi guru-guru untuk mengikuti sertifikasi. Saat ini seluruh Indonesia sudah ada 775 ribu guru honorer yang berubah status menjadi PPPK, jelasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!